Intro Saffi Hernandez sudah sewajarnya Lionel Messi menang Ballon d'Or lagi Mega bintang asal Argentina, Lionel Messi, kembali membuat publik sepak bola gempar Hal itu tidak lepas dari prestasinya meraih trofi Ballon d'Or 2023 Messi sukses mengalahkan dua kandidat kuat lainnya dalam persaingan tahun ini yakni Erling Haaland dan Kylian Mbappe Trophy tersebut menjadi yang kedelapan bagi Messi sepanjang karyernya Sebelumnya Messi sudah mencatatkan rekor sebagai pemain pertama dengan tujuh trofi bola emas Namun kini Lapuga semakin menobatkan dirinya sebagai pemain terbaik di dunia Meski demikian kemenangan Messi memang sempat memicu kontroversi Pasalnya banyak yang menilai bahwa Erling Haaland lebih pantas untuk memenangi Ballon d'Or 2023 Banyak yang menilai bahwa kontribusi Haaland untuk klub jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Messi Terlebih lagi Haaland sukses membawa Manchester City meraih treble winners pertama mereka pada musim 2022 per 2023 Tidak hanya itu penyerang asal Norwegia tersebut juga memecahkan rekor jumlah gol dalam satu musim di Premier League Dia sukses mencetak 36 gol hanya dalam satu musim dan mengalahkan rekor Mohamed salah sebelumnya dengan 32 gol Akan tetapi Messi juga dinilai layak memenangi Ballon d'Or 2023 Karena dia sukses memberikan trofi Piala Dunia 2022 kepada Argentina Selain itu penyerang berusia 36 tahun tersebut juga dinilai berkontribusi besar selama bermain untuk Paris Saint Germain pada musim lalu Meskipun PSG pada akhirnya gagal total di Liga Champions Kontribusi Messi tetap dinilai luar biasa Hal senada juga disampaikan oleh pelatih Barcelona saat ini Xavi Hernandez Dilansir bola sportcom dari Mundo Deportivo Xavi menilai bahwa sudah sewajarnya Messi memenangi Ballon d'Or lagi Menurut Xavi Messi sudah selayaknya mendapatkan pengakuan sebagai pemain terbaik yang pernah ada Kondisi tersebut juga pernah dialami oleh Xavi pada Ballon d'Or 2010 Kala itu Xavi bersama rekan senegaranya Andres Iniesta masuk ke dalam kandidat kuat untuk meraih Ballon d'Or 2010 Akan tetapi pemenang edisi tersebut pada akhirnya adalah Lionel Messi Padahal Xavi dan Iniesta saat itu menjadi sosok kunci dalam keberhasilan timna Spanyol meraih gelar juara piala dunia 2010 Tidak hanya itu Xavi dan Iniesta juga bermain apik untuk Barcelona Namun Xavi mengaku Legawa dengan hasil tersebut dan malah merasa wajar bahwa Messi yang berhak menang pada Ballon d'Or 2010 Ini adalah masalah pemungutan suara jika orang memilih Ya begitulah cara kerjanya, ucap Xavi Pada tahun 2010, suara yang diberikan sangat merata Ada Iniesta, Villa, Chasilas, saya Suara-suara itu didistribusikan Ketika amplop Messi keluar, itu adil Perasaan saya adalah bahwa keadilan telah diberikan kepada pesepak bola terbaik Selanjutnya Pep Guardiola ungkap perasaan sebenarnya Erling Haaland usai kalah dari Lionel Messi di Ballon d'Or 2023 Erling Haaland harus menerima nasib bahwa dirinya kalah dari Lionel Messi dalam penghargaan Ballon d'Or 2023 Padahal statistik Haaland di sepanjang musim 2022 per 2023 adalah yang tertinggi di antara 29 kandidat lainnya Bomber timnas Norwegia itu mencatatkan 54 gol dari 56 pertandingan bersama Manchester City di lintas kompetisi Haaland juga membantu The Citizens merengkuh treble winners dengan menjuarai Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions Namun Haaland tak meraih prestasi apapun di level tim nasional Hal itu yang menyebabkan Haaland kalah dari Messi Secara statistik di level klub, Messi memang tak terlalu mentereng Superstar Inter Miami itu hanya mengoleksi 21 gol dan 20 asist bersama Paris Saint-Germain pada musim lalu Namun, Messi berhasil tim nasional Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 Tak hanya sekadar membawa tim tanggo juara, Messi juga menjadi pemain terbaik turnamen MVP di final Dan runner up top scorer 7 gol, 3 asist Gelar Piala Dunia dan penampilannya di turnamen tersebut diakini menjadi poin penting yang membantu Messi memperoleh trofi bola emas ke-8 Beberapa pihak berasumsi bahwa Haaland terpukul dengan kegagalan tersebut Namun, Pep Guardiola justru berkata sebaliknya Guardiola mengatakan bahwa penyerang berusia 23 tahun itu menunjukkan perasaan bahagia sekembalinya dari Gala Ballon d'Or 2023 Juru taktik asal Spanyol itu menyebut Haaland senang karena bisa bersaing ketat dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe Saya melihatnya sangat bahagia menjadi pesaing Messi dan Mbappe serta pemain lainnya Kata Guardiola, dikutip bola sportcom dari gol internasional Haaland memiliki seluruh karirnya di depannya Dia harus terus menang dan punya kesempatan untuk mengatakan mungkin musim depan saya bisa berada di sana Dia sangat senang berada di sana, dia baik-baik saja ketika kembali ke klub, imbuhnya Lebih lanjut, Guardiola mengaku bangga Man City dinobatkan sebagai tim terbaik dalam penghargaan Ballon d'Or 2023 Ex-pelatih Barcelona itu juga mengucapkan selamat kepada Lionel Messi dan Aitana Bonmati sebagai pemenang Ballon d'Or dan Ballon d'Or Feminine Itu adalah malam yang baik bagi Man City, ujarnya Man City ada di sana, itu sangat penting bagi kami karena di masa lalu seringkali kami tidak berada di sana Untuk pertama kalinya kami penting berada di sana Selamat yang sebesar-besarnya untuk Messi dan Bonmati atas penghargaan Ballon d'Or Tutur pelatih berkepala pelontos itu menambahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!